Tren memelihara ikan hias sekian digemari, sampai-sampai pasar ikan hias penuh sesak. Ternyata tak hanya ikan biasa, ikan predator pun termasuk salah satu yang populer untuk di koleksi. Menjelang bulan puasa, aneka pasar dipenuhi warga. Bukan hanya pasar sembako, pasar ikan hias pun penuh sesak disambangi. Apa sebab? Menurut pengakuan pengunjung nih, mereka berburu ikan hias untuk menemani waktu puasa. Tiba-tiba diisi nanti mimpuran di Ramadhan di rumah aja. Ramadhan ya, mengisi waktu ya, sambil ngebuburit ya. Ini cari ikan apa nih? Lagi gapi aja bang. Gapi ya? Dari mana bang? Dari Luliang. Oh dari Luliang. Lihat saja di pasar ikan hias Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga dari dalam dan luar kota berburu koleksi ikan hias yang cantik. Pasar ikan hias ini dikenal sebagai salah satu yang terlengkap di Jabodetabek. Harganya murah dan koleksinya beragam. Terang saja omset pedagang meroket tajam. Pendapatannya sepekan terakhir meningkat 70%. Jelas, ikan hias kini menjadi hobi alternatif di saat pandemi. Diperkirakan lonjakan pengunjung pasar ikan hias akan mengalami puncaknya hingga puasa minggu kedua nanti. Wah, cantik sekali ya ikan-ikan ini. Tapi hati-hati, ini bukan ikan biasa yang lucu menggembaskan. Ikan ini jenis predator yang sangat agresif. Namanya Peacock Bass. Panggilan tenarnya Pibas. Ikan predator asal sungai Amazon ini sedang tren lho di kalangan pecinta ikan hias. Ada beragam jenis Pibas. Pibas Kelberi dengan warna kuning keemasan. Atau Pibas Temensis yang dominan warna hitam. Siapa sangka ikan predator ini juga bisa mendatangkan cuan puluhan juta rupiah. Seperti yang di Raup Ahmad Fauzi Ardabili, warga kecamatan Cikupal, Tangerang, Banten. Hasil 30 hingga 50 juta rupiah per bulan sudah biasa. Yang jelas, Pibas Kelberi urusan 20 cm saja dihargai 1,5 juta rupiah. Sudah begitu pembelinya dari seluruh Indonesia. Pemeliharaan ikan Pibas cukup mudah. Anda cukup menjaga kualitas air dan pakannya. Maka ikan predator Pibas ini akan tumbuh dengan corak yang indah. Tim Liputan CNN Indonesia